Halo selamat siang hari ini saya bakalan ngebuat kran ya ini kran gunanya bukan untuk kran bensin tapi ini untuk oli samping ya kenapa saya pakai kran bensin seter di oli samping karena pompa oli motor saya ini bocor jadi selalu netes nah ini saya dapat ide dari teman saya tapi kalau teman saya pompa oli nya rusak kalau saya kan bocor kalau saya punya teman saya itu rusak motor king jadi dengan dia di losin jadi contoh punya motor king ya ini untuk tutorial juga untuk teman-teman yang punya motor king yang pompa oli nya jebol nah jadi dengan kawan saya itu di beli sambungan kayak gini selang selangnya dipaksa nanti nah pas selangnya udah masuk semua yang tiga-tiganya nih ya yang ini untuk masuk di intake intake karbu atau nah bukannya di intake lah di motor king saya kurang tahu ya kalau di motor air pohon saya di intake nya masuk sini masuk sini selangnya di intake nya dikasih selang sedikit ini ini untuk oli sampingnya ini untuk bensinnya untuk ngedot wensinnya ini untuk ngedot ininya kran oli sampingnya nah dengan motor dengan motor king kawan saya untuk untuk oli sampingnya dia dibuatkan kran lagi jadi krannya diputar dikit jadi oli sampingnya dikit bener dengan kawan saya kayak gitu diakalinya jadi yang disini untuk bensin ngelos dia kan ya semasuk karbu nah kalau ini oli samping yang kesedot disidak pas masuk ke selang oli sampingnya ini dengan dia dikasih kran lagi jadi krannya diputar dikit jadi dia tanpa mempoli keluar terus tapi dikit nah ini untuk motor air pohonnya ini saya beli punya coko coko merk biasa aja tapi ini katanya jepang nah ini punya pakein jupiter ya klasiknya ori ori yoko jadi yang disini jadi yang disini kalau samping masuk ini keluar ini dot nanti masuk disini nah kalau motor king kawan saya itu dia terlalu di atas di atas di ketoli sampingnya dia langsung dari sini ini ini motor king ya kalau motor air pohon saya saya terlalu disini ajalah tapi nanti saya belum pasang cakram karena saya pasang double cakram ini saya masih eksperimen aja kalau motor king kawan saya lancar dia nah ini pom polinya sering bocor disini jadi kalau kalau kata kawan saya kalau jepang rusak kan mahal beli kran aja dir nanti gue pasangin tapi ini karena saya bisa pasang sendiri saya pasang sendiri ini ampunnya itu kalau untuk motor yang ini yang jebol bisa dipakaikan kran lagi ini kran bensinnya kita pakai kran yang biasa untuk nutup konci air jadi bensinnya itu kita konci sedikit benar keluarnya itu otomatis dia keluar sedikit ya tapi gak seberapa irit dia agak burus kenapa karena kalau semakin sedikit katanya dia gak bakal bisa sedikit benar dia sedikitnya tapi burus tapi ya gak masalah lah intinya kan motor kalau boros kan enak ini kan nantikan video selanjutnya setelah pemasangannya karena saya sendiri gak bisa jadi nanti pas terus saya sekian kan jangan lupa like subscribe bye